Pemirsa menyusul penemuan siswanya yang terpapar COVID-19, SMA 3 Jakarta ditutup sementara. 36 siswa lainnya kini masih dalam tahap menanti hasil tes usap. Usai sekolah mendapatkan hasil tes usap dari salah satu siswanya. Rabu ini SMA 3 ditutup sementara. Selama 5 hari ke depan, sekolah tidak diperbolehkan adanya kegiatan belajar-mengajar. Kini sekolah dan petugas fokus dengan tracing dari siswa lainnya yang kontak dengan siswa positif COVID-19. 36 siswa lainnya masih menanti hasil tes usap dan hasilnya baru akan keluar esok hari. Kita akan pantau bagaimana kondisi sekolah terkini bersama rekan Nadia Raisa yang saat ini sudah berada di SMA 3 Setia Budi, Jakarta. Selamat siang Nadia. Apakah ada proses sterilisasi dan juga proses penyemprotan disinfektan? Deta, memang untuk hari ini SMA 3 Jakarta, tempat saya melaporkan, dilakukan penutupan sementara karena ditemukannya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dan hingga saat ini kami belum melihat adanya proses sterilisasi seperti penyemprotan cairan disinfektan. Tapi pihak sekolah sudah melakukan upaya tracing yaitu terhadap anak-anak dan juga tenaga pendidik yang diduga telah berkontak dengan salah satu anak yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari kepala sekolah yaitu Helmi Rosana, ia mendapatkan kabar dari salah seorang orang tua murid jika anaknya terpapar COVID-19. Hal ini berawal dari kondisi sang anak, yaitu pada Jumat lalu sang anak merasa tidak enak badan. Oleh karena itu ia melakukan PCR test pada hari Senin. Dan pada saat hasilnya keluar, yaitu hari Selasa, akhirnya pihak sekolah pun dikabari. Dan akhirnya pihak sekolah menutup sementara SMA Negeri 3 ini. Dan saat itu juga penutupan dimulai hari ini dan juga selama 5 hari ke depan. Saat itu pihak sekolah juga melakukan upaya tracing yaitu di mana ada 36 siswa-siswi yang juga berada dalam satu kelas dengan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga guru-guru yang mengajar pada hari Kamis dan juga hari Jumat lalu untuk melakukan PCR test pada hari ini. Tetapi memang hingga saat ini pihak sekolah juga masih menunggu karena hasil PCR test diperkirakan baru akan keluar besok. Dan sebelumnya juga pihak sekolah mengaku sudah melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas 100% sejak Senin 3 Januari lalu dan sudah mengikuti aturan yang berlaku, yaitu seperti dengan melakukan atau menaati protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar-mengajar lalu kegiatan belajar juga maksimal durasinya 6 jam dalam sehari. Selain itu juga ekstra kulikuler ditiadakan kecuali yang bisa dilakukan secara daring serta siswa-siswi diminta untuk membawa makanan dan juga minuman dari rumah karena selama PTM terbatas 100% kantin sekolah tidak dibuka. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu kelanjutan dari peristiwa ini. Dan memang hingga saat ini kondisi sekolah masih ditutup hingga 5 hari ke depan dan masih terpantau sepi. Tetapi untuk sterilisasi seperti penyemprotan cairan disinfektan dan lain-lainnya memang belum nampak hingga hari ini. Ya, Deta. Baik, semoga hasil PCR-nya baik dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Terima kasih atas laporannya Nadia Raisa.